Rahasia petiwasiat jilid 10. Jik Hoat Kui menggeleng kepala dan menghela nafas, katanya, sungguh tidak nyana begitu Oh Beng Cu mati, beberapa saudara angkatnya lantas saling berebut kekuasaan sehingga tercerai berai begini, sungguh menyedihkan, apakah Pit Ce Chu tahu Oh Kiam Blem mati di tangan siapa tanya Bun Hiong? Tidak tahu, jawab Jik Hoat Kui. Pernah juga ku pikir mungkin. Perbuatan Angli Usoh dan Sam Hian bertujuh, tapi setelah ku renungkan lagi rasanya tidak mungkin, sebab mereka bertujuh selama ini cuma akur di luar dan retak di dalam, tidak nanti mereka bergabung untuk membereskan Oh Kiam Blem. Pula tidak mungkin dilakukan oleh 1-2 orang di antara mereka, sebab Kung Fu Oh Kiam Blem maha tinggi, kalau cuma 1-2 orang saja tidak mungkin dapat membunuhnya, mungkinkah perbuatan tokoh misterius dari Capek Pandia itu tanya Bun Hiong? Jik Hoat Kui mengangguk, mungkin saja, cuma jika dia sudah membunuh Oh Kiam Blem, kenapa dia tidak menggantikan kedudukannya, tapi justru lari ke daerah utara untuk mencari pengaruh di sana ya, ini memang janggal, kata Bun Hiong. Ia angkat cawan bersama mereka bertiga, habis minum ia menyambung pula, apakah Pit Ce Chu Tau Oh Kiam Blem mempunyai seorang adik perempuan, namanya Oh Beng Aye Tau, jawab Jik Hoat Kui. Beberapa tahun yang lalu ketika Kuan Taru Peti Keki Wul Yong San pernah melihatnya sekali, waktu itu dia masih anak darah kecil, entah bagaimana keadaannya sekarang pernahkah dia belajar ilmu silat tanya Bun Hiong. Wah, hal ini aku kurang jelas, jawab Jik Hoat Kui. Bun Hiong menghela nafas, dia sangat kasihan, konon setelah kakaknya mati, Ban Sam Hiong dan lain-lain tidak mau menerimanya dan mengusirnya pergi, karena hidupnya sengsara, terpaksa ia terjerumus ke dunia pelacuran, masa begitu ucap Jik Hoat Kui dengan heran. Wah, Ban Sam Hiong dan lain-lain juga keterlaluan, apa sulitnya memberi makan kepada seorang Nona, masa tega mengusirnya segala memang begitulah kejadiannya. Dari sini pun, terbukti bahwa Ban Sam Hiong dan sekomplotannya itu adalah makhluk berdarah dingin, sekarang Nona Oh itu menjadi pelacur di mana tanya Jik Hoat Kui. Semula tinggal di Long Junih kota Kim Tan, kemudian pindah ke Boan Wan Jun di Kim Leng, cuma beberapa hari yang lalu dia telah diculik oleh QBWEHOU Kongsun Siawhi. Hah, apakah kamu seru Jik Hoat Kui kaget? Kau bilang dia diculik QBWEHOU Kongsun Siawhi ya, kejadian itu ku saksikan dengan metu kepalaku sendiri, hari itu kebetulanku pesiar juga ke Boan Wan Jun. Namun, begitulah ia lantas menguraikan cerita yang sengaja dikarangnya itu. Jik Hoat Kui menghela nafas gegetun, ucapnya, ai, jelas Nona Oh itu pasti akan celaka. Sayang, Nona secantik itu harus jatuh ke dalam cengkeraman iblis cabul itu, sungguh tragis, konon antara QBWEHOU Kongsun Siawhi dan Oh Kiamlam ada permusuhan yang sangat mendalam, apa betul tanya Bun Hiong? Betul, jawab Jik Hoat Kui. Belasan tahun yang lalu Kongsun Siawhi sebenarnya gembong dunia penjahat di daerah selatan, kemudian Oh Kiamlam semakin menonjol dan keduanya bersaing, mereka telah bertarung sengit selama tiga. Hari tiga malam, akhirnya Oh Kiamlam dapat mengalahkannya dan permusuhan mereka dengan sendirinya tambah dalam, baru sekarang Bun Hiong tahu seluk-beluk permusuhan Oh Kiamlam dengan Kongsun Siawhi. Katanya, jika begitu, Kongsun Siawhi juga salah, kalau dia mau menuntut balas seharusnya sasarannya ialah Oh Kiamlam, mana boleh melampiaskan dendamnya terhadap adik perempuan musuh yang sudah mati itu, memang betul juga, tukas Jik Hoat Kui. Tindakan ini jelas kurang kesat ya, sayang aku bukan tandingan Kongsun Siawhi, kalau tidak pasti akan kutolong nona Oh dari cengkeraman iblis itu, ujar Bun Hiong. Apakah pang Siawhi tahu tempat kediaman QBWEHOU? Tanya Jik Hoat Kui. Tahu, tutur Bun Hiong, pada waktu nona Oh diculik, diam-diam pernah kubuntut di dia, Oh, di mana tempat tinggalnya? Tanya Jik Hoat Kui pula. Wah, maaf, untuk ini tidak dapat ku beritahukan, jawab Bun Hiong dengan menyesal. Memangnya kenapa? Jik Hoat Kui menegas dengan melengat. Sebab aku tidak ingin merecoki dia, kata Bun Hiong. Hanya menyebut tempat tinggalnya kan tidak berarti merecoki dia ujar Jik Hoat Kui. Tidak, tidak berani ku katakan, kata Bun Hiong pula. Sebab setelah ku beritahukan kepada Pipcecu, bukan mustahil engkau akan menyiarkan juga berita ini, tatkala mana tentu ada orang yang akan coba-coba menyelidiki sarang QBWEHOU, dan bila mana diusutnya lebih lanjut, akhirnya tentu akan ketahuan akulah yang menyiarkan tempat kediamannya itu. Maka lebih selama tidak ku katakan saja, tiba-tiba Oh Bikui alias si Mawar Hitam tertawa mengikik, Hihi, mengapa Pang Xiao Hiap menjadi begini takut kepada QBWEHOU Kongsun Xiao Hui? Semua orang tahu dia memang tokoh yang disegani, dan Chai Hai sendiri tahu bukan tandingannya, dengan sendirinya kujeri padanya, Bun Hiong dengan menyengir. Padahal menurut pendapatku, seharusnya Pang Xiao Hiap harus membela keadilan dari berani menyelamatkan nona Oh dari cengkeraman si Rase Ekor Sembilan itu, ujar si Mawar Hitam dengan tertawa. Bun Hiong menggeleng, jawabnya, tidak, tidak mau, dia bukan pacarku, juga bukan sanakadangku, buat apa aku mencari penyakit sendiri mendadak topi kau Kiong Tai Goan, si kera berlengan satu berseru, ku harap Pang Xiao Hiap suka memberitahukan tempat tinggal QBWEHOU, Kami berjanji takkan menyiarkan bahwa berita ini berasal dari Pang Xiao Hiap, tapi Bun Hiong sengaja menggeleng-geleng kepala lagi, katanya, tidak, sukar untuk menerima jaminan demikian, haha, jadi Pang Xiao Hiap tidak percaya kepada kami bertiga tanya topi kau Kiong Tai Goan dengan tertawa. Tiba-tiba Bun Hiong balas tanya, apakah Kiong Jicicu sendiri bermaksud menolong nona Oh si kera berlengan satu Kiong Tai Goan mengangguk, katanya, betul, sebab Oh Kiong Blem pernah menyelamatkan jiwaku, maka inginku pergi menolong adik perempuannya untuk membalas budi yang ku utang padanya, tidak, tidak bisa, jawab Bun Hiong. Aku tidak boleh membuat susah Kiong Jicicu meski engkau ingin mengantar nyawa, betul juga, sambung Jikhoat Kui mendadak. Saudaraku yang baik, ku kira urusan menolong nona Oh mutlak tidak dapat dilaksanakan hanya dengan kemampuanmu. Pula nona Oh sudah sekian lama diculik oleh QBWEHOU, sangat mungkin dia sudah dibunuh oleh rase ekor sembilan yang kejam itu, untuk ini ku kira belum tentu, tukas Bun Hiong. QBWEHOU adalah iblis penggemar perempuan yang terkenal, ku yakin dia takkan begitu saja membunuh nona Oh. Cuma ucapan Pit Cicu juga betul, urusan ini mutlak tidak dapat dilaksanakan oleh Kiong Jicicu seorang, maka lebih baik engkau jangan ikut campur urusan ini, mendadak topi kau Kiong Tai Goan berteriak, mendingan aku tidak tahu urusan ini, sekali sudah tahu, betapapun hatiku takkan tenteram jika tidak ku selamatkan nona Oh, apakah Kiong Jicicu tahu nona Oh itu mempunyai sanak famili tanya Bun Hiong. Mungkin saja dia mempunyai sanak famili, cuma aku sendiri tidak tahu jelas, jawab Kiong Tai Goan. Bila betul tentang diculitnya nona Oh oleh QBWEHOU, menurut pendapat Kiong Jicicu, siapakah kiranya orang pertama yang akan pergi menolongnya tanya Bun Hiong. Kiong Tai Goan berpikir sejenak, katanya kemudian, setauku, yang berhubungan paling ngerat dengan nona Oh adalah Chai Kehujin, sinyonya kawin lagi, Lo Sem Koh, kalau dia mendengar berita diculitnya nona Oh, sangat mungkin dia orang pertama yang ingin menolong nona Oh, ada hubungan apakah antara Chai Kehujin lo Sem Koh dengan nona Oh tanya Bun Hiong pula. Sikralengan satu menjawab, sinyonya yang suka kawin cerai itu adalah Su Chi, kakak perempuan seperguruan, Oh Kiam Lem, konon ada hubungan erat antara sesama saudara seperguruan mereka, Bun Hiong manggut-manggut, pikirnya, orang yang ingin ditangkap Tui Beng Poan Koan apakah mungkin ialah Kai Kehujin lo Sem Koh ini setelah dipikir lagi, ia merasa hal ini memang mungkin, segera ia tanya lagi, apakah Kiong Ji Cecut tahu di mana tempat tinggal Chai Kehujin lo Sem Koh entah, aku tidak tahu, jawab Sikralengan satu sambil menggeleng. Dia sering berganti suami sehingga sukar diketahui sekarang dia tinggal di mana, eh, kalau Pang Siaw Hiap ingin bertemu dengan Chai Kehujin lo Sem Koh, oh, rasanya dapat ku beri petunjuk suatu tempat, selah si Mawar Hitam Hoa Sem Nyo tiba-tiba. Aha, bagus, seru Bun Hiong girang. Dia tinggal di mana? Sekarang dengan tertawa si Mawar Hitam bertutur, dia berjuluk si nyonya suka kawin, jadi entah sudah berapa kali dia telah kawin cerai. Setauku, selama tiga tahun terakhir ini dia sudah berganti suami tiga kali. Tahun yang lalu suaminya adalah seorang tukang nujum bernama Tikao Siang Suih Cek Tong, paling akhir kabarnya dia akan cerai dan menikah lagi dengan Hoan Yang Tioong Siowir Ho, si kakek tukang mancing di danau Hoan Yang Oh. Maka aku yakin bila engkau pergi ke danau tersebut pasti dapat menemukan dia, Pang Bun Hiong sendiri sudah sering juga mendengar cerita tentang si kakek tukang kail dari Hoan Yang Oh itu, diketahuinya sebagai seorang tokoh kelas tinggi dunia persilatan yang alim, maka cerita si Mawar Hitam bahwa kakek alim itu mungkin akan mengawini Los M. Koh, tentu saja ia heran dan ragu. Tanyanya, apakah benar Siowit Ho akan mengambil perempuan semacam Los M. Koh? Sebagai istri Oh dikui Ho Asem Nima menjawab, jika dinilai dari pribadi Siowit Ho dan Kere hidupnya sehari-hari, dia memang tidak mungkin menikahi Los M. Koh, namun manusia pada umumnya tambah tua tambah linglung, bisa jadi kakek tukang mancing itu. Juga sedang keblinger dan bukan mustahil dia benar-benar akan mengawini perempuan yang suka kawin cerai itu, Baik, kata Bun Hiong, dari sini Koh An Yang Oh jaraknya tidak terlalu jauh, biarlah segera ku pergi ke sana untuk mencarinya, mereka terus makan minum dan mengobrol lagi ke timur dan ke barat. Mendadak Jik Ho At Kui berkata dengan tertawa. Pang, Siow Hiap, sudah lama ku dengar kumfumul lain daripada yang lain, apakah sudi memperlihatkan sejulus dua agar menambah pengalaman kami? Bun Hiong tahu apa yang diminta tuan rumah itu adalah peraturan bagi seorang yang berani bertamu ke atas gunung, jika dirinya tidak memperlihatkan satu dua jurus dan menaklukan mereka dengan kumfum sejati, akibatnya tentu akan sulit baginya untuk meninggalkan gunung dengan begitu saja. Segera ia mengangguk, katanya dengan tertawa, Baik, aku menurut saja. Cuma apa yang ku pahami hanya sedikit kepandayan tak berarti dan mungkin tidak berharga untuk dipertontonkan di depan orang banyak, untuk itu ku harapit Cacu suka memberi petunjuk, ah jangan rendah hati, kata Jik Ho At Kui dengan tertawa. Sekarang hendak ku perlihatkan sedikit kepandayan tak berarti, habis itu akan ku mainkan semacam ginkang untuk minta petunjuk kepada kalian, ucap Bun Hiong. Lalu ia berpaling dan berkata kepada seorang pelayan gadis cilik di belakangnya, Nona ini, silakan ke belakang dan bubutkan sebatang rumput bagi permainanku nanti, pelayan itu mengiakan terus melangkah pergi. Tidak lama kemudian ia datang kembali dengan membawa sebatang rumput yang panjangnya antara tujuh dim. Bun Hiong menerimanya dengan ucapan terima kasih, lalu ia ambil sebuah mangkuk kosong yang tersedia di meja, ia berdiri, katanya dengan tertawa, nah, harap kalian melihat dengan jelas, sekarang juga ku pertunjukkan permainan jelek ini, habis berkata, ia mengerahkan tenaga pada tangan kanan. Rumput yang lemas itu dibuat tegak lurus menghadap ke udara. Dengan tenaga dalam membuat rumput yang lemas itu menjadi tegak lurus ke atas, hal ini dapat dilakukan oleh siapapun yang mempunyai sedikit dasar lekang, maka Jik Hoat Kui bertiga tidak merasa heran. Menyusul Bun Hiong lantas melemparkan mangkuk kosong ke atas dan dengan gesit ia gunakan ujung rumput yang menegak itu untuk menahan pantat mangkuk, kemudian digoyangkan beberapa kali dengan perlahan, maka berputarlah mangkuk kosong itu dengan menggunakan batang rumput itu sebagai sumbu penahan. Kepandaian ini agak istimewa, tapi juga bukan kufu kelas wahid, maka Jik Hoat Kui bertiga tetap tidak memperlihatkan rasa kejut dan kagum. Bun Hiong lantas berjalan mondar-mandir di ruangan dan sambil membawa mangkuk kosong berputar yang disanggah batang rumput itu, setelah berputar lagi setian lama mangkuk itu, mendadak ia memasang kuda-kuda dengan kuat lalu membentak, pecah perak, tahu-tahu mangkuk kosong itu hancur berantakan serupa meledak di udara. Kejadian ini baru membuat air mu Kajik Hoat Kui bertiga sama berubah. Memang tidak sulit kepandaian menyanggah sebuah mangkuk kosong dengan sebatang rumput, tapi untuk menyalurkan tenaga dalam melalui batang rumput dan menghancurkan mangkuk itu, hal ini diperlukan lewekang mendalam. Untuk ini Jik Hoat Kui bertiga merasa belum mencapai setara fitu, sebab itulah mereka merasa kagum dan taklu kepada Pang Bun Hiong. Begitulah tanpa terasa ketiga orang lantas berkeplok dan bersorak memuji. Ah, permainan jelek, terima kasih atas pujian kalian, seru Bun Hiong dengan tertawa. Sekarang silakan kalian keluar sana, biar kumainkan lagi sejurus ginkang untuk menambah kegembiraan kalian. Habis bicara ia lantas mendahului melangkah keluar. Jik Hoat Kui bertiga menduga ginkang yang akan dipertunjukkan anak muda itu pasti terlebih hebat dan lain daripada yang lain, maka beramai-ramai mereka lantas ikut keluar. Bun Hiong langsung menuju ke tengah lapangan, katanya, Nah, bolehlah di sini saja, segera ia merabap pinggangnya, seret, pedang dilolosnya. Tercengang juga Jik Hoat Kui melihat anak muda itu menghunus pedang, Tanyanya, Pang Siaw Hiap, engkau bilang hendak mempertunjukkan ginkang kenapa pakai pedangnya merasa bukan tandingan Pang Bun Hiong bila mana harus bertanding dengan dia, maka berdebar juga hatinya ketika melihat orang melolos senjata. Dengan tertawa Bun Hiong menjawab, Betul, memang hendakku pertunjukkan ginkang, ginkang yang akan kumainkan ini bernama Tah Kiam Heng, meluncur dengan menginjak pedang, baru habis ucapannya mendadak ia putar pedangnya terus dilemparkan sekuatnya. Seketika pedang itu berubah selarik cahaya perak dan terbang meluncur cepat ke depan. Menyusul Bun Hiong lantas bersuit panjang, secepat terbang tubuhnya mengapung ke atas dan memburu ke arah meluncurnya pedang, kedua kaki tepat menginjak pada batang pedang dan membiarkan dirinya dibawa terbang ke depan oleh pedang meluncur itu. Seketika Jik Hoat Kui bertiga melongo dan terbelalak serupa melihat dewa pedang turun dari langit, semuanya terkesima. Dengan menumpang pedang meluncur itu hingga mencapai enam tujuh tombak jauhnya barulah daya luncur pedang itu menurun dan tepat sampai di depan gerbang sana. Kuda Bun Hiong kebetulan tertambat di situ, segera ia tangkap kembali pedangnya dan dimasukkan ke dalam sarung pedang, lalu melepas tambatan kuda terus mencemplak ke atas kudanya sambil berseru dengan tertawa, Pip, Cacu, terima kasih banyak atas pelayananmu, ku mohon diri sekarang sekali kuda berjingkrak, serem tak membedal ke depan secepat terbang. Petang esok harinya dia sudah berada di tepi Danau Hoan Yang Oh. Danau Hoan Yang terhitung juga Danau Raksasa, luasnya cuma di bawah Tai Oh, wilayahnya meliputi belasan kabupaten, di tengah Danau terdapat beberapa pulau kecil, pemandangan indah permai, Danau ini pun banyak menghasilkan ikan hingga banyak kaum nelayan mengandalkan ikan Danau sebagai mata pencarian. Tempat yang dituju Bun Hiong di tepi Danau itu bernama Loh Singoh, ia tidak tahu di mana tempat tinggal si kakek tukang. Kail Siowir Ho, ketika dilihatnya di tepi Danau berlabuh sebuah perahu nelayan dan di atas perahu ada seorang kakek sedang menjala ikan, segera ia mendekatinya dan menyapa. Kakek itu berpaling dan bertanya, Saudara ini ada urusan apa? Chai He ingin mencari Hoan Yang Tio Ong Siowir Ho, Siowlo Ciam Pua, apakah Loh Tiang, Bapak Tua, mengetahui di mana tempat tinggalnya kata Bun Hiong. Oh, kakek itu bersuara sambil menuding ke arah utara, itu, dia sedang mancing tidak jauh di tepi Danau sana, yaitu kakek yang memakai sebuah caping lebar, sekali pandang saja lantas tahu. Terima kasih, kata Bun Hiong sambil memberi hormat. Lalu ia menyusur tepi Danau dengan menuntun kodanya. Tidak jauh ia berjalan, benar juga dilihatnya di tepi Danau, di atas sepotong papan apung berjongkok seorang kakek yang memakai sebuah caping lebar dan sedang mancing, tapi di sampingnya ada pula duduk seorang kakek lain yang asyik mengobrol dengan dia. Kakek kedua itu memegang sebuah buli-buli arak dan sedang membujuk si kakek tukang mancing agar mau minum, katanya, ayolah, minum sedikit. Takut apa tidak? Tidak boleh, si kakek tukang mancing menggeleng kepala. Bisa celaka kalau sampai bau warak tercium olehnya, haha, ini kan gampang, asalkan kau pulang agak lambat, tentu akan hilang baunya dan takkan diketahuinya, ujar si kakek kedua dengan tertawa. Hektometer, mana kau tahu? Hidungnya tajam serupa hidung anjing, segala macam bau dapat diendusnya dengan tepat, kata si tukang mancing. Ai, sungguh aku ikut penasaran bagimu, ujar si kakek dengan menyesal, agaknya pada penjelmaan yang lalu engkau telah utang padanya, maka, ah, semuanya gara-gara ku sendiri, akulah yang linglung dan salah sasaran, ini namanya cari penyakit sendiri, tak dapat menyalahkan orang lain, ujar si kakek tukang mancing. Kenapa tidak kau ceraikan dia saja? tanya si kakek. Wah, tidak, tidak bisa lagi, sekarang aku sudah kecantol dia, serupa lalat melengket pada air gula, biarpun digbah juga tak mau pergi, ucap si kakek tukang mancing dengan menggeleng kepala. Si kakek kedua minum lagi secegup araknya dan berkata pula, dia tidak mau pergi, boleh hengka sendiri yang angkat kaki, memangnya aku bisa pergi kemana ujar si tukang mancing dengan tersenyum getir. Kemana pun jadi, nanti kalau dia sudah pergi juga barulah hengkau pulang, tidak, tidak bisa jadi, kembali si tukang mancing menggeleng. Kemana pun ku pergi pasti akan ditemukan olehnya. Bila mana ingin berpisah dengan dia, hanya ada suatu kera, kera apa? tanya kawannya. Bu, bunuh dia, ujar si tukang mancing. Kau berani tanya si kakek kawannya dengan tertawa. Justru aku tidak berani, kata si tukang mancing dengan menghela nafas. Dirodok, selama hidupku gagah perkasa, siapa tahu sesudah tua justru kebentur pada setan iblis ini, sungguh aku tersiksa sehingga ingin mati tidak bisa, minta hidup juga sukar, mendadak ia seperti teringat sesuatu yang mengembirakan, seketika terkilas secercah cahaya terang pada wajahnya, dengan girang ia berkata, hei, kawan, apakah engkau pernah mimpi-mimpi kawannya menegas dengan melenggong? Tentu saja pernah, beberapa hari yang lalu aku pun bermimpi, mimpi yang menyenangkan, mimpi menemukan sepotong emas murni, tentu saja aku sangat gembira, segera ku lari pulang, siapa tahu karena terburu nafsu, kakiku kesandung dan jatuh tersungkur, seketika lantakan emas itu lenyap, karena cemasku segera ku sadar dan barulah tahu sedang bermimpi, haha, aku pun mendapat mimpi, tapi mimpiku jauh lebih baik daripada mimpimu, tutur si kakek tukang mancing. Oh, mimpi bagus apa? Mimpi telah kau bunuh si dia tanya kawannya dengan tertawa. Bukan, ku mimpi bertemu dengan seorang onas secantik bidadari, diri membujuku kabur meninggalkan dia, belum lanjut ucapannya, sekonyong-konyong dari balik sepotong batu karang sana bergemas suara orang meraung murka, ah, bagus, tua bangka yang tidak mau mampus, berani kau mimpi segala di luar taunyonya besar. Di tengah suara teriakan murka yang menggelegar itu segera melompat keluar seorang nenek. Usia nenek ini kurang lebih tahun 1960-an, tubuh gemuk besar, mukanya bulat, biarpun sudah tua, tapi kedua pipi berpupur tebal, bahkan alisnya dilukis hingga panjang lentik, baju yang dipakainya juga sangat bagus, cuma lantaran tidak seimbang dengan usianya sehingga tampaknya menjadi serba konyol malah. Ia melompat keluar sambil berjingkrak dan meraung murka serupa malaikat maut yang hendak, mencaplok mangsanya, bagi orang penakut memang bisa ciut nyalinya. Si kakek yang asyik minum arak itu ketakutan, sekali lompat ia terjun ke dalam danau dan kabur dengan menyelam ke dalam air. Sedangkan si kakek tukang mancing hanya duduk dam saja namun tangan yang memegang alat pancing tampak bergemetar. Dengan marah-marah si nenek mendekati kakek tukang mancing, sebelah kakinya terus menginjak di punggung si kakek sambil membentak, ayo, bicara, tua bangka. Lekas bicara tua bangka yang tidak tahu malu, kenapa berani mimpi di luar tahuku dan ingin minggat dengan perempuan lain si kakek kelihatan gugup, jawabnya, ai, sabar, istriku, jangan marah dulu, lain kali, lain kali aku takkan mimpi lagi, dengan bertolak pinggang si nenek menjengek, hektometer, lekas kau bicara terus terang, bilakah engkau mimpi bergendak dengan perempuan lain, no, aku ti, tidak, jawab si kakek dengan gelagapan, aku, hanya, bercanda saja dengan si setan air nyeo tua, kami cuma omong iseng belaka, keparat, gedebah damprat si nenek dengan alis menegak, masih berani bohong, ayo, lekas mengaku terus terang si kakek melihat pang bun heung berdiri tidak jauh di sebelah sana, ia menjadi kikuk, lekas ia memohon dengan suara lirih, ah, istriku, jangan, jangan marah dulu, bicaralah perlahan sedikit, kan malu didengar orang hektometer, masa kau tahu malu segala teriak si nenek, aku tidak urus malu, atau tidak, pendek kata, kalau tidak bicara terus terang sekali, hantam akanku mampuskan kau, si kakek kelihatan serbah susah, cepat ia menjawab, baik, baik, akanku katakan terus terang, hal itu terjadi, terjadi pada kemarin dulu ketika aku tidur, tidur siang, kurang ajar, dasar tua bangka, dan perat pula si nenek, pada waktu siang bolong, selagi nyonya besar sadar dengan baik, toh kau berani bermimpi main gila dengan perempuan lain, apalagi kalau waktu malam hari ketika nyonya besar sedang tidur, wah, kan tambah berani kau aduh, itu kan cuma mimpi saja, ujar si kakek, mimpi kan hayal belaka dan tidak terjadi sungguhan, buat apa istriku mesti marah-marah begini kontan si nenek mencak-mencak lagi, dan peratnya, keparat, khayalan apa katamu, bila mana siang kau berani bermimpi begitu, jelas hal itu akibat pikiranmu memang menyeluhi, ya, ku tahu, hatimu sudah berubah, nyonya besar tidak kau pikir lagi, begitu bukan oh, tidak, jangan marah dulu, dengarkan ceritaku, kata si, kakek, meski ku mimpi seorang perempuan, tapi aku tidak terpikat olehnya, dia memang membujuku agar minggat bersama dia, tapi aku menolaknya, bahkan ku damperat dia habis-habisan, apa betul si nenek menegas? betul, aku tidak bohong, jawab si kakek, ku maki dia perempuan tidak tahu malu, ku bilang engkau ini siluman dari mana, berani berusaha memikat diriku? hendaknya maklum, aku dan lo sem koh adalah suami istri saling mencintai sejak dari tiga kali penjelmaan dulu, berdasarkan apa kau berani memecah belah cinta kasih kami suami istri? dirodok, lekas enyah dari sini, kalau tidak, sekali hantam ku mampuskanmu, dia menjadi ketakutan dan lari terbirik-birik, oh, apa betul? tanya si nenek, tampaknya dari marah dia menjadi senang, betul, pasti betul, kata si kakek, baik, jika begitu, biar nyonya besar mengampunimu sekali ini, ujar si nenek dengan tertawa, tapi lain kali bila kau berani sembarang mimpi lagi di luar, tahu ku, awas, bisa ku binasakanmu, tidak, pasti tidak lagi, ucap si kakek berulang-ulang, tiba-tiba si nenek mengangkat keranjang ikan si kakek dan diperiksa, katanya, sudah berhasil mengail berapa ekor wah, hari ini kurang bujur, ikan sama tidak mau terpancing, hanya dapat tiga ekor saja, tutur si kakek dengan menyesal, kembali si nenek merasa kurang senang, teriaknya, dasar tua bangka, kan sudah sering ku katakan padamu, menangkap, ikan harus pakai jala, orang lain sekali jaring lantas dapat beberapa puluh, bahkan ratusan ekor, tapi engkau hanya sekali pancing satu ekor, itu pun menunggu sampai setengah harian, huh, macam apa kerja keranjang begini, ku bilang, mulai besok harus kau ganti keranjang menangkap ikan dengan jala, wah, tidak bisa, jawab si kakek sambil menggoyang kepala, urusan lain dapat ku sanggupi, hanya urusan ini saja, biarpun kau bunuh diriku juga tak bisa ku terima, adalah hobiku memancing ikan, aku tidak suka menjala ikan, sialan, memangnya kau kira apa kerjamu damprat si nenek dengan gusar, kau kira hanya untuk iseng sebagai hobi saja, keparat, masa kau lupa kau perlu membiayai rumah tangga, biaya rumah tangga kan juga sudah cukup, asalkan setiap hari berhasil ku pancing dua tiga ekor ikan kan sudah cukup kita makan, kata si kakek, apa katamu, cukup kita makan, teriak si nenek melengking, memangnya kebutuhan orang hidup hanya makan saja, nyonya besar kan perlu uang untuk beli pupur, jika ku minta kau bilang tidak punya uang, kalau ku minta uang untuk beli baju, kau jawab tidak punya duit, padahal, coba lihat orang lain, mau apapun pasti ada, sebaliknya engkau tidak punya apa-apa, sampai di sini mendadak ia menangis, sambil membuang ingusia berseru pula, oh, dasar nasibku memang sengsara, padahal lelaki di dunia ini sekian banyak, kenapa aku justru kawin dengan tua bangka yang pemalas dan tidak bisa cari duit, mendadak tercetus dari mulut si kakek, bila mana kau anggap aku miskin, boleh saja kau kawin lagi dengan orang lain, apa katamu, coba katakan sekali lagi teriaksi nenek dengan murka, jahanam yang tidak punya liang sim, perasaan bajik, sungguh sialan kawin denganmu, belum ada setengah tahun menikah aku sudah akan kau campakan, begitu bukan, hektometer, hektometer, tidak bisa, urusan tidak segampang itu, mau ku pergi juga boleh asalkan memenuhi syarat, apa syaratmu tanya si kakek, tampaknya menjadi nekat juga, duit ucap si nenek sambil tiga jarinya bergerak tanda fulus, berapa kau minta tanya pula si kakek, selaksat tahil, kata si nenek, asal kau bayar satu laksat tahil perak dan segera aku angkat kaki, buset seru si kakek, habis ini ia terus jatuh telentang di atas papan apung serupa orang mati, si nenek mengentak kaki, teriaknya, ayo bangun, tidak perlu berlagak mati, kakek tukang mancing itu menghela nafas, katanya, boleh kau pulang dulu, aku masih ingin mengail ikan, bisa jadi Tuhan maha pengasih kasihan padaku dan memberkai ku dapat mengail selaksat tahil perak, tidak perlu lagi, ayolah ikut pulang saja, nanti kita bikin perhitungan di rumah, teriak si nenek, agaknya si kakek tidak berani pulang, ia masih terus rebah saja tak mau bangun, hektometer, memangnya apa maksudmu ini bentak si nenek dengan mendelik, ingin mati saja di sini? menyaksikan semua itu, Bun Hiong merasakan bukan lagi lelucon, ia lantas mendekati mereka dan menyapa dengan hormat, salam, to anyo ini, si nenek hanya meliriknya sekejap, jawabnya dingin, kau mau apa Bun Hiong mengeluarkan sepotong uang perak yang berbobot lebih sepuluh tahil, katanya, baru saja aku temukan uang perak ini di sekitar sini, mungkin uang perak to anyo yang hilang dasar mati duwitan, melihat uang perak itu, seketika wajah si nenek berseri, tanpa permisi uang perak itu terus disambarnya sambal berseru, aha, betul, betul, memang uangku yang baru saja hilang, aku lagi kebuahkan mencarinya, ternyata ditemukan oleh lengkoh cilik ini, ai, sungguh anak yang jujur, terima kasih yao, jangan sungkan, jawab Bun Hiong dengan tertawa, serentak si kakek merangkak bangun dan berkata, eh, nanti dulu, kataku istriku yang baik, bilakah engkau kehilangan uang perak sejumlah itu, si nenek menghentak kaki dengan keras, bentaknya dengan gusar, keparat, lebih baik kau tutup mulut, uang perak ini memang miliku yang hilang, kakek itu menghela nafas, katanya sambil memandang Bun Hiong, adik cilik, untuk urusan apa kau datang ke sini, cai hapang Bun Hiong, tutur Bun Hiong sambil memberi hormat, konon di tepi danau Hiong yang ini berdiam seorang bulim ciam pual, angkatan tua dunia persilatan, yang bernama Hiong Tiong Siawit Ho, maka sengaja ku datang, berkunjung padanya, habis bicara ia menjura lagi dengan sangat hormat, aku sendiri Siawit Ho adanya, jawab si kakek dengan muka merah, ada urusan apa adik cilik mencari ku Bun Hiong berlagak kegirangan, katanya, aha, kiranya engkau inilah Siawlo Ciam Pual, sungguh sangat beruntung dapat bertemu di sini, habis berkata kembali ia memberi hormat, Siawit Ho alias si kakek tukang mancing dari danau Hiong itu menghela nafas, katanya, aku ini bukan bulim ciam pual apa segala, justru orang tua yang paling tidak berguna di dunia ini ialah diriku, bila mana adik cilik ini tidak ada urusan, silakan pulang saja, Bun Hiong anggap tidak mendengar, ia berpaling kepada si nenek dan berkata, jika demikian, To'anyo ini tentulah lo semkoh lo To'anyo yang termasuhur itu cahai ke hujin lo semkoh alias si nyonya suka kawin itu tertawa, jawabnya, betul, aku inilah lo semkoh, bagus sekali, Bun Hiong tertawa, ada sesuatu berita ingin disampaikan kepada lo To'anyo, yaitu, eh, kabarnya lo To'anyo adalah suci si raja cakarelang oh kiam lem, betul ya, memang begitulah, sahut lo semkoh, tentang terbunuhnya yang jiawong, apakah To'anyo sudah tahu tanya Bun Hiong, tahu, dia sudah mati empat lima tahun yang lalu, ujar sen, koh dengan mengangguk, mestinya aku ingin berziarah ke makamnya, tapi bila mana ingat waktu hidupnya dia terlampau kikir terhadapku, sungguh aku sangat menyesal dan urung mengunjunginya, oh, apakah waktu hidupnya yang jiawong memperlakukan To'anyo kurang baik tanya Bun Hiong, masa tidak, jawab semkoh, dia menjadi pimpinan kalangan Lok Lim ke tujuh provinsi daerah selatan, harta bendanya bertumpuk setinggi gunung, tapi pelitnya bukan main, pernah satu kali keuanganku agak seret, ku datang padanya untuk pinjam sedikit, siapa tahu dia sama sekali tidak mau memberi pinjaman, apalagi kasih percuma, coba, apa tidak bikin mendongkol orang wah, jika demikian, memang betul yang jiawong agak keterlaluan, masa sama sekali tidak ingat hubungan baik antara sesama saudara seperguruan kata Bun Hiong, tiba-tiba si kakek tukang mancing menimrung, eh, adik cilik, jangan percaya pada keterangan sepihak saja, manusia yang tamat tentu saja dibenci oleh siapapun, setauku, memangnya kenapa bentak lo semkoh mendadak dengan mendelik, seketika siowirho mengkeret, ia angkat pundak dan tidak berani bersuara lagi, Bun Hiong berdehem perlahan, katanya dengan tertawa, meskipun eng jiawong kurang baik, tapi adik perempuannya si Oh Beng Ayekan tidak berdosa, betul tidak ah, dia juga bukan nona yang baik, ucap lo semkoh, setiap kali ku datang mencari Oh Kiam Lem, selalu dia acuh, tak acuh terhadapku, jelas dia memandang rendah padaku, sampai di sini Bun Hiong mulai merasakan dugaan sendiri jelas melesaknya, nyata orang yang diincar dan hendak ditangkap Tui Beng Poan Koan bukanlah caik ke hujin lo semkoh ini, sebab lo semkoh ternyata tidak mempunyai hubungan baik dengan Oh Kiam Lem dan adik perempuannya, tidak mungkin Tui Beng Poan Koan menggunakan Oh Beng Ayekan sebagai umpan untuk memancingnya, tapi mengingat jauh-jauh ia sudah datang kemari, kan juga tambah baik bila mana desas-desus disebarkan sekalian kepadanya. Maka ia lantas berkata, keadaan nona Oh itu sekarang sangat harus dikasihani, apakah To'an Yo tidak ingin menolongnya menjengkit mulut lo semkoh, ucapnya, huh, mana dia palu dikasihani? Dia menjual badan di Liujun Ih di Kim Tan, setiap bulan berlibu tahil perak pendapatannya, hidupnya jauh lebih senang daripada ku, tapi sekarang dia mengalami apes dan diculik oleh Kiu Bho Kong Sun Siow Hwi, jiwanya terancam bahaya, tutur Bun Hiong. Oh, masa dia diculik oleh Kiu Bho Kong Sun Siow Hwi melengap juga lo semkoh. Ya, memang betul, kata Bun Hiong. Bagus, itu namanya kualat kontan, seru semkoh. Nyata Tuhan memang adil dan selalu memberikan jaran setimpal terhadap orang yang tak berbudi, mendengar ucapan ini Bun Hiong tambah yakin dugaannya. Telah salah sasaran, tapi ia coba tanya lagi, jadi To'an Yo sama sekali tidak mau menolongnya oktometer, aku justru berharap dia lekas mampus, untuk apa ku tolong dia kata semkoh. Apakah To'an Yo tahu dia masih mempunyai sanak keluarga lain tanya Bun Hiong. Tidak ada lagi, mereka kakak beradik sama sekali tidak mempunyai sanak famili, seorang saja tidak ada, wah, sungguh malang, Bun Hiong menghela nafas perlahan. Pendek kata, jika kedatanganmu hanya ingin mintaku tolong dia, maka jangan kau harap lagi, kata semkoh. Tiba-tiba teringat oleh Bun Hiong bahwa maksud dan tujuan Tui Beng Poan Koan menyuruhnya menyebarkan berita bohong tentang Oh Beng Aye diculik oleh QBWEHOU Kongsun Siawhui, jika tujuannya untuk menjebak seseorang, maka orang ini sangat mungkin ialah QBWEHOU Kongsun Siawhui sendiri. Maka ia coba ganti pokok persoalan dan bertanya, ingin kunumpang tanya lagi satu hal, apakah Tuan Yewot tahu di mana tempat tinggal QBWEHOU Kongsun Siawhui tidak tahu, jawab semkoh. Bun Hiong lantas tanya Siawhui, apakah Siawot tahu aku pun tidak tahu, jawab si kakek tukang mancing. Sudah lama sekali QBWEHOU Kongsun Siawhui menghilang dari dunia persilatan, sangat sedikit orang yang tahu tempat sembunyinya, Bun Hiong merasa tidak ada gunanya tinggal lebih lama di sini, segera ia memberi salam kepada mereka dan berkata, jika demikian, biarlah Chai He mohon diri saja, ia lantas mencemplak ke atas kudanya dan meneruskan perjalanan lagi yang tidak jelas tempat tujuannya. Selanjutnya setiap kali bertemu dengan orang persilatan selalu ada menyiarkan berita tentang diculitnya Oh Beng Aye oleh QBWEHOU Kongsun Siawhui. Tapi bisa jadi nama QBWEHOU terlampau disegani, meski ada orang menaruh simpati terhadap nasib jelek Oh Beng Aye, tapi tidak ada orang yang berani menyatakan hendak menolongnya. Dengan sendirinya terlebih tidak ada orang yang berani mendesak Bun Hiong agar memberitahukan di mana tempat tinggal QBWEHOU. Ia terus melanjutkan perjalanan hingga pegunungan Chuiwi Hong di selatan Oh Lam, di sini urusannya baru ada perkembangan. Chuiwi Hong adalah salah satu tempat tamasya yang cukup terkenal di daerah ini. Waktu Bun Hiong melarikan kudanya lewat kaki gunung, tiba-tiba dilihatnya seorang setengah umur berdandan sebagai kaum budak muncul dari dalam hutan di kaki gunung. Orang ini seperti sengaja menanti kedatangan Pang Bun Hiong, ia mengadang di tengah jalan dan memberi hormat sambil menegur, apakah pendatang ini hao hiap Pang Bun Hiong adanya Bun Hiong menahan lari kudanya, ditap-tapnya orang itu sejenak, lalu balas tanya, siapakah saudara? Oh, hamba sis yang bernama pohok, jawab orang setengah bayak itu. Atas perintah majikan, hamba disuruh mengundang Pang Siao Hiap agar sudi mampir sebentar ke perkampungan kami, siapakah majikan mutanya Bun Hiong. Setelah bertemu tentu Pang Siao Hiap akan tahu sendiri, masa tidak dapat kau jelaskan sekarang kata Bun Hiong dengan tertawa. Biarpun ku jelaskan sekarang juga Pang Siao Hiap takkan paham urusannya, ujar orang itu. Bun Hiong coba tanya lagi, di mana letak perkampungan kalian di lareng gunung ini, tutur orang itu. Baiklah, coba tunjukkan jalannya, jawab Bun Hiong tanpa sanksi. Orang itu lantas membalik dan mendahului menuju ke lereng bukit sana. Dengan tetap naik kuda Bun Hiong mengikuti jejak orang. Sejak meninggalkan Bok Kansan Tempo hari belum pernah ditemuinya suatu urusan yang sekiranya menarik, maka sudah sekian lama ia merasa kecewa dan kesal, maka urusan yang ditemuinya sekarang cukup menarik baginya, tanpa pikir ia lantas ikut orang untuk menemui majikannya. Meski ia pun menyadari kepergiannya ini ada kemungkinan akan menghadapi bahaya, tapi Bun Hiong memang seorang petualang yang suka menyerempet bahaya, semakin aneh dan berbahaya sesuatu urusan, semakin menarik untuk dikerjakannya. Orang itu membawanya melintasi lereng bukit, sepanjang jalan tidak buka mulut lagi. Setelah menyusuri hutan yang lebat dan melintasi tanjakan yang terjal, akhirnya mereka sampai di suatu lereng bukit yang sunyi dan indah. Di atas lereng bukit tampak ada bangunan yang berderet-deret luas. Perumahan itu dilingkari petohonan yang rindang, anehnya di depan perumahan itu ada sebuah kolam yang indah dengan airnya yang tenang dan jernih serupa cermin. Orang setengah baya ini membawa Bun Hiong masuk ke kompleks perumahan, tertampak bangunan sangat megah, serupa rumah kaum hartawan atau bangsawan. Cuma di dalam perumahan yang megah dan luas ini suasana sunyi senyap, tidak terlihat bayangan orang kedua. Diam-diam Bun Hiong menarik napas, pikirnya, sungguh megah perumahan di sini, melihat gelagatnya pemilik perumahan ini pasti seorang tokoh luar biasa, tapi mengapa tidak kelihatan bayangan seorang pun secara naluri ia mulai waspada. Setelah berada di tengah perumahan, tampak terlebih jelas setiap bangunan megah itu juga dipajang dengan sangat mewah, bahkan setiap perabotnya seperti sengaja dirancang secara serasi, semuanya serba bagus. Orang itu membawa kuda Bun Hiong dan ditambat di samping sana, lalu membawanya lagi masuk ke suatu halaman dan akhirnya tiba di depan sebuah gedung berloteng yang megah. Ruangan gedung itu terlebih mentereng, setiap alat perabotannya tergosok dengan menghilat, semuanya serba antik dan bernilai tinggi, dapat dibayangkan cuan rumah pasti orang kaya raya yang sukar dilukiskan. Orang tadi berhenti di ruang tamu, katanya sambil menghormat, silakan Pang Xiao hiap duduk dulu, hamba akan masuk melaporkan kedatanganmu, Bun Hiong mengangguk dan duduk, ia pandang segala sesuatu yang luar biasa di dalam ruangan, dengan heran ia membatin, biasanya ku sangka ayahku sudah cukup kaya raya, tapi kalau dibandingkan cengcu di sini jelas seperti si kerdil dibanding raksasa, dalam pada itu orang tadi telah masuk ke ruang dalam dengan menyingkap tirai. Terdengar suaranya lagi berkata di dalam, lapor hujin, nyonya, hao hiap Pang Bun Hiong sudah hamba undang kemari, silakan dia masuk, sahut seorang. Suaranya nyaring merdu. Seketika Bun Hiong melengat, pikirnya, buset, Seng Cengcu ternyata seorang perempuan tentu saja ia tambah bingung. Dilihatnya orang setengah bayar tadi muncul kembali dan berkata kepadanya dengan tertawa, majikan perempuan kami berada di ruang dalam, silakan Pang Xiao hiap masuk saja, dan di mana majikan lelaki kalian tanya Bun Hiong sambil berdiri. Di sini tidak ada majikan lelaki, jawab orang tadi. Hah, tidak ada majikan lelaki Bun Hiong menegas dengan melenggong. Betul, orang itu tersenyum. Silakan masuk saja, majikan perempuan kami takkan membuat susah padamu, habis bicara ia memberi hormat pula, lalu tinggal pergi. Keruan Bun Hiong kebingungan, sampai sekian lama ia berdiri di situ dengan sangsi. Akhirnya ia mendekati pintu yang bertirai itu dan melangkah ke dalam. Ternyata di balik pintu bertirai ini adalah sebuah kamar anak gadis yang indah, semua peralatannya terlebih mewah dan bagus, ada sebuah meja berukir bercat merah yang masih baru, kelambu warna tipis dan tergantung di kedua sisi dengan cantolan perunggu putih. Tepian kelambu atas adalah kain bersulam bunga merah, selain itu ada lagi hiasan dua buah mainan berbentuk keranjang bunga yang tergantung di samping kelambu. Kecuali itu, seluruh barang yang terlihat, baik meja kursi, lemari dan sebagainya, semuanya benda berukir antik yang sukar dinilai. Di dinding bergantung lukisan kuno dan seni tulis yang bagus. Tampaknya majikan perempuan di sini bukan saja pandai menikmati kehidupan ini, bahkan juga seorang terpelajar. Akan tetapi nyonya rumah itu ternyata tidak terlihat di dalam kamar. Kamar ini kosong melompong. Bun Heng jadi melenggong pula, ia coba tanya, Hei, Chai Hapang Bun Heng berada di sini, dimanakah tuan rumahnya? Aku berada di sini, terdengar suara orang menjawab. Suaranya merdu sedap didengar, dan berkumandang dari balik daun pintu sebelah lain. Kembali Bun Heng tercengang, katanya, Hujan ingin bertemu denganku, kenapa tidak keluar kemari saja nyonya rumah itu berteriak dari dalam, silakan masuk saja ke sini, pintu tidak terkunci, Bun Heng merasakan sangat mungkin terdapat perangkap di sini, tapi dia memang seorang petualang yang suka menyerempet bahaya, terutama bahayanya orang perempuan, segera ia mendekat ke sana, ia coba mendorong daun pintu itu. Dengan enteng daun pintu lantas terpentang, sekali pandang, tanpa terasa ia terperanjat. Nyonya rumah ini ternyata sangat cantik. Usianya baru 25-26 tahunan, rambutnya tersanggul tinggi, mukanya bulat telur dengan pipi kemerahan, alis panjang lentik, metel besar jernih, sungguh sukar dilukiskan cantiknya, siapapun pasti akan kesengsem melihat kecantikannya. Akan tetapi yang membuat Bun Heng terperanjat bukan kecantikannya, melainkan setengah badannya bagian atas yang telanjang itulah, setengah badannya bagian bawah terendam di dalam sebuah bak besar berwarna emas. Rupanya nyonya rumah ini sedang mandi. Setengah badan bagian atas tampak putih bersih serupa salju, dadanya yang bernas kelihatan samar-samar terkenang air, sungguh cantik dan memikat dan membuat orang lupa. Daratan Pang Bun Heng sampai melongar menyaksikan adegan mendebarkan ini. Sudah banyak perempuan yang dikenalnya, namun belum pernah melihat perempuan cantik dan seksi serupa ini. Sungguh ia ingin menubruk ke sana tanpa peduli risiko apapun, meski semua ini suatu perangkap juga tak diragukannya, cukup sekali saja mendapatkan si dia, mati pun dia rela. Akan tetapi dia hanya berdiri dalam saja, hanya memandangnya dengan kesima tanpa bergerak. Perempuan itu ternyata tidak canggung-canggung, perlahan ia men air mandi di dalam bak, mulutnya yang mungil dan bibir kemerahan mengeluarkan suara mengikik nyaring, sapanya, Pang Bun Heng, selamat datang, ya, selamat nona jawab Bang Bun Heng dengan tersenyum, tanpa terasa mukanya menjadi merah sendiri. Setiap hari pada waktu begini aku mesti mandi dan berdandan dan sehingga tak dapat meladenimu dengan baik, ujar perempuan itu dengan lagak menggiurkan. Ah, tidak apa-apa, jangan sungkan, kata Bun Heng tertawa. Silakan selesaikan mandimu, metusi cantik yang jeli itu memantulkan cahaya terang yang memikat, katanya dengan tertawa, sungguh aku merasa senang dan bahagia dapat mengundangmu ke sini, ah, dapat bertemu dengan nona, sungguh bahagia dan suatu kehormatan bagiku, seru Bun Heng. Sudah lama ku dengar nama kebesaran H.O.U. Hiap, ucap perempuan itu. Setelah bertemu hari ini, nyata memang tidak bernama kosong, Bun Heng tertawa dan menegas, maksud nona mengenai urusan apa gagah, cakep, romantis, kata si perempuan. Haha, terima kasih atas pujian nona, seru Bun Heng tertawa. Tapi kalau dibandingkan nona, aku ini tidak lebih cuma seorang lelaki kasar belaka, tidak, engkau memang berbeda daripada kebanyakan lelaki umumnya, ah, masa betul, kata perempuan itu. Lelaki lain belah mana melihatku dalam keadaan begini, tentu akan berlagak gugup dan kelabakan, tapi engkau ternyata tidak. Hal ini memang betul, jawab Bun Heng. Soalnya aku memang suka memandang orang perempuan, terlebih perempuan mahal cantik dan sukar dicari. Setiap kesempatan yang terbuka bagiku biasanya tidak kusiasiakan, perempuan itu tertawa cekikikan, katanya, ranjang orang perempuan juga kuburan bagi kaum pahlawan, apakah engkau tidak takut? Begitulah kata orang, tapi sejak dulu kala hingga kini, berapa banyak pahlawan yang tahan pikatan ujar Bun Heng dengan tersenyum. Hah, pikiranmu ternyata cukup terbuka, ucap perempuan. Itu. Eh, di tempat tidurku ada sepotong bajuku, tolong ambilkan untukku. Baik, jawab Bun Heng. Ia putar balik ke depan tempat tidur dan mengambil baju yang dimaksud, padahal itu bukan baju melainkan sepotong daster terbuat dari sutra tipis warna jambon. Ia masuk lagi ke kamar mandi, tanyanya, taruh di mana bawah sini, kata perempuan itu sambil menjulurkan tangannya yang putih halus. Bun Heng mendekati bak emas itu dan menyodorkan baju tipis itu. Sesudah baju diterima si dia, Bun Heng coba menyelentik perlahan bak warna emas itu, seketika ia berseru kaget, Hah, ternyata emas tulen, memangnya kau sangka tembaga tukas perempuan itu dengan tertawa. Wah, biarpun permaisuri raja juga akan iri padamu, ujar Bun Heng. Huh, aku justru tidak kepingin menjadi permaisuri segala, metesi perempuan. Orang yang mau menjadi permaisuri atau selir raja sungguh harus dikasihani, dia tidak tahu di dunia ini masih banyak lelaki yang jauh lebih menyenangkan daripada raja, bila mana ucapanmu ini didengar oleh raja, tentu dia akan melongot, kata Bun Heng dengan bergelak. Baiklah, sekarang silakan kau putar ke sana, pinta. Perempuan itu. Bun Heng menatap bagian dada orang sambil menjilat bibir, apakah tidak perlu ku bantumu? Tidak perlu, aku dapat bangun sendiri, bahwa orang perlu dipegang segala, itu cuma pura-pura saja, tanpa bicara lagi Bun Heng lantas membalik tubuh. Perempuan itu berdiri dari bak mandi, diambilnya sepotong handuk di tepi bak untuk mengusap tubuhnya yang basah, lalu das ter tipis itu dikenakannya, katanya kemudian, baiklah, sekarang boleh menghadap ke sini, waktu Bun Heng membalik tubuh lagi, tertampak tubuh si dia yang samar-samar tertutup das ter tipis itu padat dan putih mulus, garis tubuhnya yang menggiurkan serta bagian tertentu yang serupa, sungguh membuat jantungnya berdebar keras. Perempuan itu tertawa, katanya, marilah kita duduk di kamar, segera ia mendahului melangkah ke kamar tidurnya dengan berlenggak-lenggok. Bun Heng ikut ke situ, tentu saja ia terangsang, katanya, sedemikian luas perumahan nona ini, tapi tidak tampak penghuni yang lain, apakah semuanya bersembunyi tidak? Jangan khawatir, kata si dia. Di perumahan ini seluruhnya cuma ada tiga orang. Yang pertama ialah diriku, orang kedua adalah si yang pohok, budak yang membawamu kemari tadi, orang ketiga adalah si pelayan cilik, Jiugot. Sambil bicara perempuan itu duduk di tepi pembaringan. Masa di sini tidak ada cuan rumah, tanya Bun Heng. Ada, tapi sudah mati, oh, dia itu apamu. Perempuan itu berdiri dan menuju ke depan meja rias dan mulai menyisi rambut sambil menjawab, suamiku, wah, punya istri secantik ini, tapi tidak dapat menikmati hidup bahagia, sungguh kasihan, kata Bun Heng. Dia juga sudah cukup hidup menikmat, ujar si perempuan dengan tertawa. Siapa namanya? Tanya Bun Heng. Ah, sudahlah, sekarang jangan kita bicara tentang dia, ujar si dia. Kalau begitu, marilah kita bicara dirimu saja, kata Bun Heng dengan tertawa. Apakah boleh ku tahu si dan namamu yang harum? Kau ingin tahu perempuan itu menegas. Diriku ini memang secantik bidadari, tapi hatiku berbisa melebih ular dan kalah jengking, maka bolehlah kau sebut diriku sebagai Coakat Bijin, si bidadari ular dan kalah jengking, saja, Bun Heng merasa tertarik oleh keterangan orang, katanya dengan tertawa, aku tidak takut pada Coakat Bijin, aku justru takut pada si yang pohok dan si pelayan Jiw Goat yang belum kulihat. Perempuan itu alias Coakat Bijin tertawa, jangan takut, tanpa panggilanku, tidak nanti Jiw Goat berani masuk ke sini, apalagi si yang pohok, dia seorang kasim, kebiri, terhadap orang perempuan dia cuma nafsu besar tenaga kurang, dan ada keperluan apa engkau mengundangku ke sini, tanya Bun Heng. Coakat Bijin diam saja, entah tidak dengar atau sengaja tidak menjawab. Maka Bun Heng tanya pula, dari mana kau tahu aku akan lalu di sini, ku dengar dari orang, kata Coakat Bijin. Siapa yang bilang padamu desak Bun Heng? Coakat Bijin menaruh sisirnya, lalu berpaling dan tertawa mengikik, katanya, Hihi, sekarang jangan tanya hal-hal demikian, mau Bun Heng menuju ke sana dan menutup pintu, lalu mendekati si dia, desisnya dengan tertawa, aku tidak ingin menjadi kekasihmu selamanya, tapi kalau cuma tinggal semalam saja di sini tentu saja boleh. Habis berkata si dia lantas dipondongnya dan dibawa ke tempat tidur, tidak terjadi sesuatu yang menakutkan atau menyusahkan Pang Bun Heng. Apa yang terjadi ini sungguh suatu kejutan menyenangkan baginya. Tapi Bun Heng tahu, kecuali untuk menghilangkan dahaga, pasti si dia masih mempunyai maksud tujuan tertentu. Begitulah dengan santai ia duduk bersandar di tepi ranjang sambil minum sup sarang burung yang diantarkan Jiw Goat. Ia tanya dengan tersenyum, apakah Hengka sering berbuat begini? Coakat Bijin menggelendot di sampingnya, jawabnya dengan metel, terpejam, tidak, tidak sering, masa kata Bun Heng. Betul, desisi cantik. Soalnya lelaki yang muda dan gagah cakapkan tidak banyak, masa tidak punya kenalan lama tidak, aku tidak suka main pacar-pacaran, terlalu cemplang rasanya, orang yang pernah berkenalan denganmu tidak lagi datang mencarimu tidak, cukup sekali saja dan tidak pernah datang lagi, tutur Coakat Bijin. Sebab sudah kuperingatkan mereka dilarang datang, bila datang lagi pasti kubunuh mereka, maka tidak ada yang berani kemari lagi, mana tidak pernah terjadi ada yang datang pula tanya Bun Heng dengan tertawa geli. Ada juga. Oh, lantas benar kau bunuh dia si cantik merabah dada sendiri yang montok dan memikat itu, ucapnya perlahan, ya, berturut-turut kubunuh tujuh orang sampai sekarang, diam-diam Bun Heng merasa ngeri, tanyanya pula, sebenarnya sebab apa engkau membunuh mereka hanya ada satu sebab, tutur Coakat Bijin alias si cantik terbisa. Yaitu, aku cuma suka kepada orang lelaki, tapi tidak kenal cinta, wah, jika begitu, bila ku datang lagi kelak, lantas bagaimana tanya Bun Heng? Sama juga, ucap si cantik sambil menggigit perlahan ujung telinga anak muda itu dengan napasnya yang khas. Kau pun akan kubunuh terkecuali kedatanganmu nanti atas persetujuanku, tapi aku takkan datang lagi, ucap Bun Heng dengan ta'ajuh. Ku tahu, sudah banyak perempuan yang pernah kau kenal, bukannya, memang, bagaimana menurut pendapatmu deriku dibandingkan perempuan lain jauh lebih merangsang, si cantik tersenyum, jika begitu, jadi engkau memang suka kepada perempuan yang genit dan seksi? Dulu tidak suka, tapi sekarang aku mulai suka, jawab Bun Heng. Apakah kau tahu seorang yang bernama Leong Hiap Leong Nit Heng? Ya, tahu, cuma saya yang belum pernah bertemu dengan dia, jawab Coakat Bijin. Dia sahabatku, dia yang memberitahukan padaku bahwa makin genit seorang perempuan makin menyenangkan, sekarang aku percaya, wah, menurut ceritamu ini, dia pasti seorang lelaki yang sangat menarik. Betul, dia memang sangat menarik, maukah kau ajak dia ke sini dan perkenalkan padaku baik, bila ada kesempatan pasti akanku bawa dia ke sini, bila mana dia dapat memuaskanku, sesuai kebiasaanku, akanku bayar dia. Tapi jika cuma potongannya saja sedap dipandang tapi tidak enak dimakan, sesuai peraturan pula akanku bunuh dia, Bun Heng berjingkat kaget, serunya, hah, terhadap lelaki yang tidak dapat memuaskan seleramu tentu akan kau bunuh betul, jawab Coakat Bijin tertawa. Nah, kau takut tidak bergidik juga Bun Heng, katanya, wah, untung aku tidak membuatmu kecewa, apakah tadi aku dapat menunaikan tugas dan memenuhi kehendakmu? Coakat Bijin mengecup tipinya sekali, katanya, engkau sangat tangkas, aku puas dan berterima kasih. Bun Heng menaruh mangkuk sarang burung, lalu merangkul pinggang si dia yang telanjang itu, digelitiknya perlahan dan bertanya dengan tertawa, kapan akan kau enyahkan diriku si cantik ternyata takut geli, dipegangnya tangan Bun Heng yang nakal itu, jawabnya dengan mengikik tawa, pergilah besok, jika begitu, jadi betul aku boleh tinggal satu malam di sini si cantik mengangguk, ya, makanya perlu kau sayangi waktu semalam ini, sedetik berharga seribu tahil emas, betul tidak bicara tentang nilai emas aku jadi ingin tanya padamu, ucap Bun Heng dengan tertawa, mengapa suamimu sedemikian kaya raya sebab dia seorang kepala bandit, jawab Coakat Bijin, harta warisan yang ditinggalkannya kepada ku biarpun ku gunakan untuk foya-foya juga takkan habis tujuh turunan, tergerak hati Bun Heng, cepat ia tanya, sesungguhnya siapa suamimu yang jauh ong oh kiam lem, jawab Coakat Bijin, metul Bun Heng terbelalak, aha, kiranya engkau istri yang jauh ong oh kiam lem, aku bukan istrinya yang sah, tutur Coakat Bijin, sesungguhnya aku cuma salah seorang perempuan simpanannya saja, seketika terkilas semacam pikiran Bun Heng, ia menduga sangat mungkin orang yang diincar Tui Beng Poan Koan ialah perempuan cantik berbisa ini, segera ia tanya, ku dengar oh kiam lem sudah dibunuh orang, sesungguhnya siapakah pembunuhnya entah, aku pun tidak tahu, perlahan Coakat Bijin menjeleng, konon dia terbunuh sehabis merampok uang pemerintah sejumlah sejuta tahil perak, kau tahu hal ini tanya Bun Heng pula, tahu, jawab si cantik hambar, dan satu juta tahil perak itu diberikan seluruhnya kepadamu si cantik menggeleng, tidak, cuma uang yang ditinggalkannya untukku memang sangat banyak, kau tahu dia memang seorang kaya, ku taksir kekayaannya tidak kurang dari tiga juta tahil perak, dan setelah dia mati, jatuh kepada siapa kekayaannya itu tanya Bun Heng, entah, tidak diketahui kemana perginya harta warisannya, mengapa bisa begitu tanya Bun Heng tercengang, memang begitulah keadaan yang sebenarnya, tidak ada seorang pun tahu di mana beradanya harta bendanya sebanyak itu, termasuk ketujuh saudara angkatnya, tutur Coakat Bijin tegas, sungguh aneh, masa dia sengaja menyembunyikan harta, kekayaannya itu ujar Bun Heng, juga mungkin dirampas oleh orang yang membunuhnya itu, tukas Coakat Bijin, apakah angliusoh ban Sam Heng bertujuh tidak mencurigai mu si cantik tertawa, jika mereka mengetahui Oh Kiam Blem mempunyai simpanan serupa diriku, tentu saja mereka akan mencurigai ku dan yakin harta kekayaan Oh Kiam Blem telah diserahkan padaku, sama sekali mereka tidak tahu akan dirimu heran juga Bun Heng, Ya, tidak tahu, jawab Coakat Bijin, setiap setengah tahun baru Oh Kiam Blem datang kemari satu kali untuk tertirah, engkau memberi keterangan ini kepada ku, tidak khawatir akan ku sampaikan kepada angliusoh ban Sam Heng bertujuh tidak, sebab ku yakin engkau takkan berbuat demikian, jawab si cantik dengan tertawa, betul, tak mungkin ku lakukan hal ini, cuma, mengapa kau ceritakan hal-hal ini kepada ku tanya Bun Heng pula dengan tertawa, sebab ingin ku balas budi kebaikan Oh Kiam Blem terhadap ku, jawab Coakat Bijin, maka ada niat ku hendak menolong Oh Beng Aye, Oh, berita mengenai diculitnya Oh Beng Aye oleh QBWEH OU Kongsun Siung Hwi juga sudah kau dengar tanya Bun Heng, Coakat Bijin mengangguk, Ya, ku dengar engkau pernah membuntuti QBWEH OU dan mengetahui tempat tinggalnya, betul, ku tahu sarang rase ekor sembilan itu, tapi tidak dapat ku beritahukan padamu, jawab Bun Heng. Oh, apakah kau khawatir jiwaku akan melayang di tangan QBWEH OU? Betul, bisa jadi engkau berkepandaian tinggi, tapi Kongsun Siung Hwi adalah iblis tua yang sudah termasyur sejak puluhan, tahun lalu, engkau mutlak bukan tandingannya, aku tidak perlu langsung bergebrak dengan dia, aku mempunyai care sendiri untuk menyelamatkan Nona Oh, maksudmu, dengan mengorbankan kecantikan mutanya Bun Heng. Betul, si cantik tertawa. Ku dengar QBWEH OU adalah iblis penggemar orang perempuan, maka aku ingin belajar kenal dengan dia, wah, tidak boleh jadi, Bun Heng menggeleng kepala. Jika engkau berhubungan baik dengan dia, itu sama dengan setangkai bunga segar ditancapkan di atas seonggok tahi kebau, hi hi hi, si cantik terkikik. Aku ini bukan bunga segar, paling-paling aku cuma setangkai bunga mawar yang berduri. Nah, mau beritahukan padaku sarang QBWEH OU tidak, tidak boleh, berulang Bun Heng menggeleng kepala. Mendadak dari bawah selimut coakat bijin melolos keluar. Sebilah belati mengilat dan mengancam di tenggorokan Bun Heng, tanyanya dengan tertawa, benar tidak suara tertawanya merdu menyenangkan, tapi membuat orang mengirit juga. Sama sekali Bun Heng tidak menduga si cantik menyembunyikan senjata tajam di tempat tidur, seketika ia tidak sempat mengelak, keruan ia tidak bisa berkutik, dengan melotot ia menjawab, wah, nanti dulu, sabar. Kasih sayang semalam sebagai suami istri tak terlupakan selama seratus hari. Masa engkau sampai hati memperlakukan dari kuker begini di dunia ini banyak sekali orang lelaki, berkurang dengan dirimu seorang rasanya tidak membawa kerugian apapun bagiku, sembari bicara si cantik terus mendorong sedikit belatinya, ancamnya dengan tertawa, nah, mau bicara tidak baik? Baik, akan ku katakan, cepat Bun Heng menjawab, tapi mendadak sebelah tangannya meraih ke atas dan tepat mencengkeram pergelangan tangan si cantik yang memegang belati itu, ketika ia remas sekuatnya, kontan coakat bijin menjerit, belati pun jatuh ke lantai. Menyusul tangan Bun Heng yang lain juga mencengkeram tangan lain si cantik, bahkan tubuhnya terus ditindihkan di atas badan orang, katanya dengan tergelak, haha, biar ku katakan padamu, selamanya aku tidak suka diancam orang, mereka masih dalam keadaan telanjang bulat, keruan posisi mereka sekarang menjadi serupa siluman yang sedang bergumul. Karena uratna di tangan tergenggam, sukar pagi coakat bijin untuk mengeluarkan tenaga, di samping gugup ia pun cemas, kontan ia mencaci maki, keparat. Jahanam.